Pertandingan cabang olahraga sepak bola pada perhalatan pekan olahraga provinsi atau PORPROF Lampung ke-9 tahun 2022 di Stadion Sumpah Pemuda, POR, Weihalim, Bandar Lampung pada hari Sabtu 3 Desember 2022 berakhir recu. Kericuhan terjadi pada saat laga antara Metro menghadapi Lampung Tengah pada laga lanjutan grup A4PROF 9, di mana saat itu skor masih imbang 1-1. Kericuhan diakibatkan adanya ketidakpuasan salah satu pemain dari tim Metro atas putusan dari Wasid yang memimpin jalannya pertandingan. Kemudian salah satu pemain Metro menyerang Wasid, setelah itu pemain lainnya juga ikut menyerang dua asisten Wasid, Karena kejadian tersebut laga antara Metro menghadapi Lampung Tengah dihentikan di menit ke-47 dan tidak dilanjutkan kembali. Kericuhan tidak sampai di situ, pemain dan official Metro sempat melayangkan kukulan terhadap beberapa orang termasuk match komisioner. Hingga terlihat kericuhan melebar ke beberapa orang lainnya yang tidak dikenal. Usai kejadian itu, Ketua ASPROF PSSI Lampung, Edi Syamsu meminta para tim untuk menjaga keamanan. Saat itu, Wasid sebenarnya telah memberikan tendangan bebas untuk kota Metro. Hanya saja, pemain Metro menuntut Wasid memberikan kartu untuk lawannya. Bahkan salah seorang pemain Metro, Rizky Ardiansyah mengeluarkan kata-kata kotor ke Wasid. Pengadil di lapangan itu lantas merespons ucapan tersebut dengan mengeluarkan kartu merah. Setelah itu, terjadi protes keras dan berlebihan. Tidak puas, pemain serta ofisial kota Metro melakukan pelemparan dan pemukulan terhadap Wasid serta perangkat pertandingan lain. Versus Lampung Tengah Atas kejadian itu, pada Sabtu 3 Desember malam, Asosiasi Provinsi PSSI Lampung menggelar rapat bersama seluruh perangkat pertandingan dan para manajer dan ofisial peserta cabang sepak bola, panitia disiplin, teknikal delegasi di Stadion Sumpah Pemuda. Hasilnya, pertandingan dinyatakan dimenangkan oleh tim Kabupaten Lampung Tengah dengan kedudukan 4-1. Berdasarkan peraturan umum pertandingan, rapat juga menyatakan nilai yang dimiliki oleh tim kota Metro akan dikurangi 3 poin, berdasarkan peraturan umum pertandingan. Meski demikian, Metro tidak dikenakan sanksi diskualifikasi sesuai peraturan khusus pertandingan pasal 19 ayat 1 dikarenakan sanksi harus bersifat perembinaan, Ketua Asprov PSSI Lampung, Ebi Samsu mengatakan, peristiwa ini harus dijadikan pengalaman. Ia juga berharap kalau kericuhan tersebut menjadi yang terakhir kali. Keributan yang terjadi di cabang sepak bola, turut berimbas pada cabang futsal yang akan mulai digelar Senin 5 Desember 2022, di lapangan futsal Lampung World, Jalan Urip Sumo Harjo, Weihalim, Bandar Lampung. Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Futsal, Sabik mengatakan, mengacu pada keputusan yang dikeluarkan Asprov PSSI Lampung, pertandingan futsal tidak ada penonton dalam kapasitasnya sebagai supporter. Yang diperbolehkan adalah seluruh perangkat pertandingan dan tim. Sementara yang diperbolehkan masuk hanya beberapa pihak terkait dengan pertandingan saja. Termasuk wartawan dipersilahkan karena kepentingannya adalah liputan. Dari Bandar Lampung, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!